Oke sahabat semua, ganti-ganti Jambi dan seputar Jambi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita melihat kembali progres jalan tol betung Jambi. Yang kali ini kita memantau di perlintasan jalan lintas Jambi Palembang, kilometer delapan belas Muara Subaku. Yang hari ini sudah hadir beberapa alat-alat, alat berat dan alat-alat lainnya. Kren juga sudah hadir untuk membantu dalam progres jalan tol betung Jambi ini. Dan itu ada paku bumi juga sudah hadir. Paku bumi atau apa itu namanya kurang tahu juga. Kalau dengar-dengar sih paku bumi itu untuk ditanam ke tanah. Nah, tuh yang ada mobil-mobil lewat di sana itu adalah jalan lintas Jambi Palembang ya. Oke, nonton terus lensa YouTuber. Nah, kalau kita pantau di tempat lainnya, ini masih di seputaran jalan lintas Jambi Palembang, itu ada semacam tanki-tanki ya. Apa, untuk apa nantinya kurang tahu. Dan di sini ada seperti mau dibangun menara-menara ya. Mungkin untuk menara air atau apa. Dan ini ada seperti apa nih? Ini adalah di kawasan lintasan tol di kilometer 18 ya. Kayaknya di sini pusat apanya nih. Untuk perputaran, karena di cukup luas ini ya. daerahnya lain dengan tempat lain. Hanya kurang lebih 100 meter. Kalau ini lebarnya lebih 100 meter. Kalau lihat di peta itu lebih lebar. Karena di sini ada yang ke arah tembus ke Pal 17. Sebagai pintu gerbang untuk Jambi. Mungkin yang pertama karena di peta itu ada juga pintu gerbang Jambi yang kedua. Di daerah Merlung apa mana. Itu yang belok ke kiri itu ke gerbang untuk Jambi ya. Gerbang masuk keluar. Yang ke kanan itu langsung ke Sumatera Selatan ya, ke Betung. melewati beberapa desa di Jambi ini. Di antaranya desa Sungai Landi, Desen Sungai Jerat, Pelangki, Ibru, Gurun, dan lain sebagainya. Hingga ke perbatasan Jambi Palembang. Nah, kalau yang ke sini ini adalah Lintasan untuk yang ke Pekanbaru ya. Melintasi Jalan Jambi Palembang Kilometer 18. Tepatnya di Balai Desa Kantor-Kantor Desa Muara Sebabu, Kabupaten Muara Jambi, Provinsi Jambi. Oke Guys, Tonton terus Lensa Youtuber. Nah, Dari sini bisa kita pantau ada dua eksepator sedang membersihkan lahan untuk Jalan Ton Betung Jambi ini. Sebenarnya ada banyak eksepator ya. Cuman kan katanya itu, tiap tiga kilometer ada tiga eksepator, terus dua bulldozer. Jadi jangan ada yang bilang katanya, kalau cuman dua eksepator, apaan selesainya? Ya, yang kita lihat ya cuman dua, karena di tempat lain, tempat lain gitu kan. Nah, jadi kan dibagi-bagi. Coba kita lihat lebih dekat. Nah, ini eksepator. Cukup besar. Sedang mengais-ngais tampah. Membersihkan, membuat parit. Dan di sebelah sini juga ada tuh, eksepator juga sedang bekerja. Ini kayaknya sedang membuat grainase ya, atau parit. Karena sudah ada polongan juga. Polongannya ada yang bulat, ada yang petak. ada yang bilang katanya tempatnya di sini-sini aja ya. Namanya progres jangka panjang guys. Jadi perkembangannya itu cukup lama ya. karena ini akhir tahun 2004 katanya baru bisa selesai. lain dengan progres jangka pendek misalnya sebulan. Nah, itu langsung nampak perubahannya. Nah, kalau progres jangka tahunan ya, kalau kita pantau setiap hari ya nggak nampak begitu perubahannya. mungkin kalau kita mantaunya seminggu sekali, atau sebulan sekali, nah itu bisa nampak perubahannya. Karena lensa youtuber ini mantaunya setiap hari. Jadi perubahannya itu tidak begitu nampak. Karena mantaunya setiap hari supaya kalian itu tahu perubahan dan perkembangannya. nanti lain waktu kita akan memantau di tempat yang lain juga. Karena ini kilometer 18 ini tempat yang terdekat dengan saya. Jadi saya sering mantau ke sini. Kalau pas ada waktu luang panjang baru mantau ke tempat yang lain. Sudah ada juga video itu waktu memantau di desa dusun Seijerat, Langki. Oke, tonton terus lensa youtuber. Nah, kalau kita lihat juga di sini kan itu ada dua eksakator kayak saya warnanya oranye. kalau yang tadi kan warna kuning nih. Ini eksakator apanya. Cangkulnya itu lebih besar daripada yang tadi. Mungkin ini fungsinya untuk apa. Nah terus di sebelah sini ada itu blader yang untuk menghancurkan dan memadatkan tanah. Nah, di sini juga ini ada apa mobil yang kuning nih. Yang penting nah mobil bulldozer gitu ya. Bulldozer tapi yang ban karet. Bukan ban pilar. Nah, sudah ada paku bumi. Dan semuanya bertambah terus peralatannya di sini. Berkumpul. Jadi kita memantau terus progress daripada jalan tol Betung Jambi ini. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian langsung tahu jika channel Rensa Youtuber mengupload video terbaru mengenai jalan tol Betung Jambi ini. Saya kalian tidak ketinggalan informasinya. Karena Rensa Youtuber akan berusaha mengupdate terus setiap hari perkembangannya. Bagi kanti-kanti Jambi yang sudah jauh entah di mana itu. Supaya tidak ketinggalan informasi mengenai Jambi silahkan di subscribe channel Rensa Youtuber. Oke guys. sampai di sini dulu. Nanti atau besok kita sambung lagi. Terima kasih yang sudah subscribe dan sudah menonton. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Karena subscribe itu gratis. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah. kata. 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 Terima kasih.